Intro Saudara saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15 Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nikodemus menjawab katanya bagaimanakah mungkin hal itu terjadi jawab Yesus engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus nikodemus saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia nikodemus adalah salah satu guru terkemuka namun disini dia mencoba untuk meminta informasi dari Yesus secara diam-diam sebagai seorang guru agama nikodemus sangat paham tentang aturan dan peraturan tetapi masih ada celah dalam pengetahuannya nikodemus tidak tahu tentang roh kudus dan keberadaan baru yang kita terima dengan dilahirkan dari air dan roh di satu sisi dia tidak bisa disalahkan karena Yesus belum mengungkapkannya tetapi itu menunjukkan kepada kita betapa mendasarnya pengetahuan spiritual untuk menjadi pemimpin spiritual yang kredibel sebagai umat katolik yang berkomitmen kita perlu memimpin orang lain ke iman yang lebih dalam tetapi apakah kita akan melakukannya pada tingkat yang kita ketahui tentang iman dan menghidupinya di dalam hati kita saudara saudari apakah kita materialis praktis kadang-kadang kita menjadi begitu terjerat dalam realitas kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak memikirkan sedikitpun tentang dunia spiritual yang jauh lebih besar daripada dunia materi yang menyita seluruh perhatian kita melalui baptisan kita ditandai untuk hal-hal surgawi kita menanggung dalam jiwa kita tanda yang tak terhapuskan yang menyatakan kepada alam semesta bahwa kita adalah anak-anak Allah setiap kali kita menarik nafas rohani dan memandang ke surga kita memperbaharui kelahiran dalam roh yang melaluinya Tuhan menyatakan kita sebagai miliknya saudara saudari Yesus berbicara disini tentang memberikan kesaksian Yesus ingin kita menjadi saksinya juga Yesus ingin kita terus mewartakan kepada dunia realitas hal-hal surgawi yang ia ungkapkan mungkin kesaksian terbesar yang dapat kita berikan adalah kebahagiaan dan kasih amal hidup kita umat katolik yang penuh sukacita dan dermawan membawa tanda bahwa iman mereka otentik Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menghantinya Mari kita menghantainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sadamu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita